Assalamualaikum Sobat Kreatif Alhamdulillah Kali ini saya bikin Nugget Tapi bukan dari ayam atau daging Melainkan dari kentang Tapi ini lebih enak dari daging loh Munggu Saksikanlah Saya akan Buktikan Kepada Sobat-sobat semua Bismillahirrohmanirrohim Jangan lupa rawitnya Dimakan pakai rawit enak Buat Laut pakai nasi juga enak Lebih mudah dari Bahan Daging atau ayam Monggo yang ingin coba Kita lihat Bahan-bahannya Sangat mudah banget Hanya kentang dan telur Telurnya pun Saya pakai putihnya Bukan satu putih Telur utuh Langsung saja Kita ke bahan-bahannya Biar tidak lama-lama Pertama Saya akan menghaluskan Satu sendok makan Bahan putih goreng Merica putiran Dan Garam Ini Bahan utama Kentang Daun bawang Dan bawang merah Nanti resep lengkap Ada di kolom deskripsi Ini putih telur Satunya tercampur Dengan kuning Ini putih telurnya Lima putir Ditambah satu putir telur Telur ayam Kampung Ini saya haluskan bumbunya Setelah halus Sisihkan dulu Lalu ada Kentang Saya Serut kasar Atau bisa juga Di Serut halus Ini saya pakai yang kasar Dan setelah selesai Jangan lupa Diperas airnya Karena Mesti berair Kentang itu Seperti ini Setelah kesat Saya tempatkan di mangkok Saya lanjut Memotong-motong Daun bawang Daun bawang Dipotong tipis Seperti ini Kalau ada seledri Lebih enak Ditambahkan seledri Setelah selesai Ini kita sisihkan Sejenak Dan saya lanjut Memotong bawang merah Ini kita letakkan dulu Di serutan wortel Yang sudah diperas Dan sudah saya Masukkan di Putih telur yang Sedikit tercampur Dengan kuning Naduk rata Setelah tercampur Setelah tercampur Saya seasoning Dengan Setengah bungkus Kaldu Ayam Karena tadi Diulekan bumbunya Sudah ada garam Dan juga Merica putiran Bawang putih Yang digoreng Opsional Kalau tidak pakai Bawang putih goreng Boleh pakai Ini saya tambahkan Irisan bawang merah Ini opsional Boleh pakai Bawang pombay Bawang pombay saya lagi kosong Saya ganti Dambang merah saja Lalu aduk rata Dan setelah rata Langsung Saya bendahkan Ke Wadah Anti panas Buat dikukus Kukus Kurang lebih 25 sampai 30 menit Nah Seperti ini Setelah 30 menit Saya angkat Dan saya tunggu Dingin dulu Setelah Dingin Saya keluarkan Dari Cetakan Saya potong Potong Kurang lebih 1 cm Lalu Dipotong lagi Setelah Dipotong Potong Saya akan Bikin Baluran Tepung Basah Larutkan Secukupnya Tepung Terigu Dan air Lalu Potongan Naget Kentangnya Bisa Dijelupkan Setelah Terbalur Langsung Gulingkan Ketepung Roti Lakukan Sampai Semuanya Habis Setelah Terbalur Kita simpan Dulu Di kulkas Selama 1-2 jam Biar Rekat Sempurna Tepung Panirnya Nah Ini Setelah Saya Simpan Sampai Kurang Lebih Langsung Saja Kita goreng Goreng Dengan Apis Sampai Warna Kuning Kemasan Seperti ini Langsung Saja Kita goreng Semua Karena Semua Pada Mumpun Anak Cucu Jangan Menantu Nanti Bisa Kita Hejib Bareng Bareng Alhamdulillah Sudah Selesai Mari Kita Coba Sampai Disini Dulu Selamat Mencoba Terima Kasih Yang Sudah Mendukung Channel Saya Dan Bagi Yang Baru Gabung Saya Mohon Dukungannya Dengan Like Share Komen Dan Juga Subscribe Semoga Menjadi Ladang Bala Dan Dibalas Allah Subhanallah Mari Kita Coba Sampai Disini Dulu Video Saya Tentang Cara Membuat Naga Kentang Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Insya Allah Sekali Lagi Selamat Mencoba Terima Kasih Yang Sudah Subscribe Semoga Jadilah Dan Pahala Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Wabarakatuh selamat menikmati